Halo guys, selamat datang kembali di Korea Ramit bersama orang korea yang medoh nah hari ini aku di Yoyinaru Station kelihatan mas Dio karena cerah banget Yoyinaru Station ini salah satu stasiun aku turun di depan exit nomor 2 sekarang ketutupan daun jadi gak kelihatan nah begitu sampai disini langsung kamu bisa lihat tulisan I saw you terus juga banyak tempat peminjaman tenda atau ini ya pokoknya pinjem buat camping disini tapi karena hari ini cuacanya dingin gak banyak yang camping tapi banyak yang jogging-jogging sekarang ya jadi kayak gitu nah hari ini aku kesini untuk nunjukkan nama satu jembatan yang namanya MAPO jadi bahasa koreanya kita nyebutnya MAPO Daegyo ini salah satu tempat Avengers 2 dulu dishooting jadi fans-fansnya Avengers udah tau pastinya Avengers 2 pernah dishooting di Korea nah lokasinya disini jembatan MAPO ini sebenarnya menyambungkan Seoul yang terpisah dengan sungai yang namanya Sungai Han jadi ini Seoul ya ada sungai Han di tengah nah yang menyambungkan ini jembatan-jembatan dan ada berapa banyak jembatan ada 31 jembatan totalnya banyak es pokoknya nah salah satunya adalah MAPO ini jembatan MAPO tapi sebelum kesana tak ke toilet sih kebelet tau ya tak ke toilet nah jembatan-jembatan ini sebenarnya pastinya hampir semua jembatan ini lumayan terkenal karena dulunya itu banyak orang bunuh diri disini jadi kan tinggal lompat terus meninggal dan gak ada yang bakal tau gitu loh jadi salah satu cara tergampang dan menurutku menurutku itu kayaknya mungkin gini loh orangnya itu pertama jalan sambil pengen meredakan kesedihan tapi lihat jembatan malah kepikiran mungkin kayak gitu nah tempat yang dulunya banyak banget orang bunuh diri sama Seoul di ubah sehingga orang-orang itu gak kepikiran untuk bunuh diri lagi gitu loh jadi habis ke toilet langsung kita kesana tak tunjukkan perubahan apa yang sudah terjadi dan juga ya lokasi shooting adventure kayak apa tapi hari ini cuacanya udah dingin banget jadi agak jarang tapi masih banyak tuh tanda-tanda bagi yang belum pernah lihat gimana camping ke daerah sini coba lihat vlognya sudah ada linknya taruh di atas sini oke tak ke toilet sih kesalahan besar jadi kalian yang kesini seharusnya ke toilet waktu di stasiun ya jangan keluar dari stasiun baru nyari toilet ini aku kesalahan besar ini kebaletek toilet di mana tuh kayaknya aku salah arah akhirnya balik buat toilet hari ini cuacanya agak dingin 5 derajatan nah jadi saking banyaknya yang bunuh diri disini pemerintah Seoul itu mengambil suatu tindakan di tahun 2013an ya gak salah untuk memperbarui jembatan ini jembatan ini dinamai jembatan kehidupan setelah itu nah kenapa jembatan kehidupan kita cari tau bersama ya nah ini udah nyampe kayak gini yang hitam buat pejalan kaki yang ini buat sepeda pancar kayak gini ya kamu bisa lihat ada orang-orang yang pergi main ke deketnya hanggang ya parkirnya sini ini mainnya ke situ itu ini tak jalan kaki nah disini masih kelihatan biasa tuh dan disebelah sana kelihatan mobil-mobil nah disini nih tempatnya dulu Avengers Shooting jadi sempat ditutup bentar ya ini Avengers Shooting disini hi Steven Rogers Iron Man Iron Man Captain America gimana kah kamu oke tak jalan sedikit lagi baru tak ngomong lagi ya nunggu sampe ada sedikit perubahan karena ini masih sama semua nah jadi setelah kamu jalan beberapa saat kamu bakal nemu ada kayak ginian ini lap malemnya lah maaf aku mau malem mau kesini tapi lap malem is kedinginan sekarang jadi aku datangnya agak sore nah ini juga mencegah orang lompat kenapa kok mulai ditutupnya disini karena disini tuh mulai tempat mulainya sungai ya kan orang gak mungkin lompat ke daratan kan langsung mati piok pecah bahkan gak mati mungkin banyak patah tulang jadi mulai ditutupnya disini nah disini ini sebenarnya banyak banget tulisan yang bikin kamu bakal mikir lagi apakah aku harus bunuh diri gitu loh aku membaca ini bener-bener menyentuh hati ini yang bikin kenapa Hanggang ini menjadi jembatan kehidupan kita tunjukin tulisannya ya terima kasih nah Masih ada lanjutannya, maaf. Sipir. Jadi Daukan ini dituliskan Ditulis oleh Isongi yang tinggal di Kota Goyang Jadi itu kan dituliskan buat mereka-mereka yang Patah hati Atau yang lagi sakit karena cinta Meski cinta itu gak semudah yang Opusnya aku lupa Apakah di edit tak tulis Subletannya pasti ada Editannya, ada translitannya Nah disini juga ada Saya ingin segera Sarang serunjinan Tikus yang paling cute atau yang Paling lovely di dunia ini adalah Loh, kalau jawabannya jambut Saya sudah menghapus Ya, jadi Kamu lihat jalan terus ada tempat kayak gini Pisa duduk-duduk Nah, kayak gini Bener-bener di tengah jalan gini Ada cermin Ini bilang asik banget Kapan lain waktu mau dateng lagi Hehe, ke Hanggang Ya, pokoknya banyak pesan-pesan Ada cermin juga kayak gini Ini gak boleh sebenarnya kayaknya Dicoret-coret kayak gini Tapi lebih baiklah daripada orang meninggal Di sini juga ada pesan-pesan Kelihatan Hanggang Ya, jadi bener-bener jalan biasa Atau banyak mobil lewat Yuk kita coba jalan terus Pasti ada lagi Ya, jadi ada tulisannya 911 ya Kalau kejadian darurat Ini tertulis kalau di sini ada kamera CCTV Dan juga ada bell Untuk bell darurat ya Misalnya terjadi hal-hal yang bahaya Di sini tertulis Terjadi keadaan darurat Ataupun Kebakaran Nah, itu tujuannya Jadi misalnya ada yang mau bunuh diri Kita juga bisa lapor lewat sini Pasti langsung datang cekatan Kayak gitu Nah, di sini juga tetap ada Kata-kata Sambil jalan tak bacakan Tapi sebelumnya tak tunjukkan Ada satu kapal feri jalan ini Ya, jadi kamu sama pacar Mau pacaran ke sini juga lumayan Satu americano panas gitu Kopi panas Nah, di sini tertulis Bujokan naraku gitu Meskipun aku yang kurang Dekanal Aku kepada diriku Sarangin ju seyo Jadi meskipun aku kurang Cintailah dirimu sendiri Kayak gitu Cintailah diriku sendiri Iro kesanan mereka Aku yang hidup seperti ini Sayap cianenggayok Nggak kasihan ta Dekasem cita tunum ya Dekasem cita tunum ya Sambil mengelus dadaku Sarang anda Sarang anda Aku cinta kamu Aku cinta kamu Kepada diriku Katakan Jadi Apa menekok lu wali Katanya wajah Jadi meskipun dirimu kurang Elus dadakamu sendiri Ucapkan ke diri kamu sendiri Aku nyayangin kamu Aku nyayangin kamu Ditulisin oleh Heni Hemins Sama orang yang namanya Hemins Saya juga ingin Menyerah Semuanya Jadi Karena Penyusunan kalimat Korea dan Indonesia Beda ya Saya juga Saya juga pernah ada Momen dimana Saya ingin Menyerah Ingin give up Untuk semuanya Balikkan badan Dan bukalah hatimu kembali Peganglah tangan saya Dan anda Tidaklah sendiri Ditulis oleh Bakjano Jadi di sini Dulu banyak orang bunuh diri Sekarang Orang mau bunuh diri Dengan membaca kata-kata Seperti ini Bisa berubah pikiran Apalagi yang ini Oma dan akhirnya Satu kali, ratusan kali Dan akhirnya Punya kamu Katakan kepada siapapun Hanya sokukuk Yang kamu Tahan Kamu Endap sendiri Dalam hati Ya Di dalam Di dalam hati sana Coba katakan Siapa yang Yang lega Kayak gitu Kan ada kan Waktu kayak gitu Orang yang Orang yang Gak kita kenal Gak kita kenal Jina kan Orang yang Orang yang Lewat Atau orang lewat Amun abucapku Makasihun aku Seperti Sekarang Amun hebat Ini artinya Ada kan kalanya Kita pingin Nangkep Atau pingin ngomong Sama orang yang Gak kenal Atau orang yang Asal lewat Dan Mengungkapkan Semua Una-una yang Ada di dalam hati Lakukan itu sekarang Ya itu kayak gitu Jadi pesan-pesannya Di sini tuh Benar-benar bermakna Yang ini Cerita Anda Waktu Anda Ingin menceritakan Cerita Anda Ya sekarang Ceritakan Cerita Anda Dan ini Yang paling penting Ada satu telpon Tertulis di sini Kehidupan Kamu bisa Telepon 119 Atau 911 Di korea 119 Kita bilang ya Untuk Melaporkan Biar ada ambulans Satang Atau keadaan Darurat Kalau yang ini Sengmyejona Atau telepon Kehidupan Ini kamu bisa Telepon Bisa menceritakan Apa sih yang bikin Kamu sedih Stres Atau Ketika kamu Butuh seseorang Itu loh Jadi barusan itu kan Tertulis Kamu ada kan Kalanya Pengen bicara Dengan seseorang Menceritakan Nah di sini itu Sudah disediakan Telepon Yang bener-bener Bisa dihubungkan Ke orang Kalau yang gak salah Yang ngangkat pun juga Seorang konsultan Yang profesional Jadi orang-orang yang Pengen bunuh diri Ketika nyampe disini Kan pasti tergoyang Setelah membaca Kata-kata itu Dan hanya dengan Mengangkat telepon Kamu gak perlu bilang Kamu siapa Apa masalahmu Kamu nyotang berapa Gak peduli kamu Jelek Nganteng Atau gimana Kamu cuma telepon Bakal ada orang yang Mau menerima Mendengarkan cerita kamu Gitu loh Jadi aku merasa Bahkan tali telepon ini Merupakan tali kehidupan Yang bisa menyelamatkan Banyak orang Ya jadi Sebenarnya aku lihat ini Aku mikir ya Kenapa sih orang Milih Bunuh diri disini Orang disini loh Kamu nyebrang Ya bisa mati Ketabrak mobil Kalau misalnya dipikir Untuk cara mati Memang disini Lebih menyakitkan Gimana Aku merasa Aku merasa Mungkin orang-orang yang Mengalami kusahan Mengalami stres Di dunia ini Yang dibutuhkan itu Bukan kematian Bukan cara mengatasi Suatu masalah Yang instan Tapi Butuh seseorang Untuk mendengarkan Untuk-unuk ada yang Di dalam hati Jadi aku merasa kayak Kalau ada orang yang Bisa kita bantu Yuk kita bantu Kalau ada orang Atau temenmu yang Lagi kesan Kita dengarkan dikit aja Jangan tau Kita bisa menyelamatkan Nyawa seseorang Jadi aku benar-benar Menghargai Ya ini Jembatan buatannya Pemerintah Seoul Dimana ini Benar-benar Sudah menyelamatkan Banyak orang Ya Paling-nggak Kamu lagi kesan Kesini itu Bakal mikir lagi Disini banyak banget Pesannya Dan gak hanya Jembatan ini Ada beberapa jembatan Yang juga ada Tulisannya kayak gini Ya Aku juga mau cerita Dulu Kakak aku pernah nyaksikan Orang bunuh diri Jadi Kak duduk saja Terus tak ceritakan Kayak apa Oke Kayaknya itu speaker Buat keamanan Misalnya ada yang Mungkin ya Aku gak tau Gak yakin aku Misalnya terjadi suatu hal Bisa ngumumkan langsung Misalkan ada gempa Terus ngumumkan Ya jangan apa Yang sedang jalan Langsung turun Atau mobil berhenti Mungkin 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 Kayaknya pasti sih Tujuan keamanan Kayak gitu Ya Jadi tahun ini Sebenarnya tahun 2018 Awal tahun Kakakku sama suami Kesini gitu loh Dulu-dulu Lapo ya Dini-dini Ini gak paham Ya kakakku Ya pokoknya Berdua kesini Ngomong-ngomong Kayak Menceritakan untuk Impian tahun barunya Sebagai suami Mistri gimana Gimana enaknya Mungkin ya Enggak ngerti Ngomong apa Mereka berdua Nah enak-enak Ngomong gitu Tiba-tiba Ada suara Waaah Biur Nah langsung Kakakku langsung Telepon Polisi Ah gak tau Telepon polisi Atau 119 Pokoknya Gitu lah pokoknya Telepon Pihak Yang bersangkutan Nah pihak yang berkaitan Datang dalam waktu 2 menit Pokoknya Pokoknya Waktu pendek banget Dan waktu itu Cuacanya dingin Pol padahal Perahu Semuanya langsung datang Dalam waktu 2 menit 2 menit Pokoknya 5 menit Sudah datang semua Ya Jadi bisa terselamatkan Padahal akhirnya Dinginnya kayak gitu loh Banyak yang Memang ya Dunia sekarang itu Susah buat hidup Aku berharap Kalian gak komen Aduh Mental lemah gini Kita sebelum bisa Merasakan kesusahannya Seorang lain Kayaknya kita belum Apa ya Belum Layak untuk bilang Hidup orang lain itu Gak susah deh Sama aja kayak Hidupku pasti susah Orang-orang tapi pasti bilang Aduh hidupku itu Lebih susah dari kamu Pasti ada orang yang hidup Lebih susah daripada kamu Jadi Siapapun kamu Foto bolo-bolo Yang sekarang juga Kau pikiran Kayak stress banyak Jangan nyerah Pasti Kalau hari akan terbit Hari akan nyerah Ya pokoknya tadi Kayak gitu Polisinya datang Langsung Gak salah Gak salah kakak iparku Ditanya-tanya Gitu Tadi lompatnya gimana Gitu Atau ya Ditanyai sebagai saksi lah Gitu Untungnya orangnya selamat Cowok Padahal akhirnya dingin banget Pasti Dingin kayak apa itu Pas Desember ya Jadi kayak gitu Lek kamu Misalnya kesini Pas musim gugur ya Kayak bulan Awal-awal Oktober Atau September Kesini Oh lumayan bagus Sengguhan Hatiku tersentuh banget Baca-baca ini dulu Dan sing Pengen tak sampaikan ini Aku pernah baca Banyak hal Tapi ada satu hal Sing Sampai sekarang Belum terlalu banget Kadang itu kita merasa Orang tua gak suka kita Karir gak kena Hidup itu gak mendukung kita Untuk hidup Rasa nih Semua orang bisa sukses Aku gak bisa sukses Tolong pikirkan ini loh Paling gak Dulu waktu kita lahir Dek dunia ini ya Kebanyakan Dari kita aku yakin Orang tuamu itu pasti Wah bersorak-sorai Terlalu saking bahagianya Punya kamu gitu loh Aku gak tau ini udah berapa tahun Kamu di bumi ini Menginjak bumi ini Tapi yang pasti Dulu itu kamu lahir Sebagai suatu sosok yang sangat Membahagiakan banyak orang gitu loh Kenapa kamu sekarang Ada di situasi yang mungkin stress Atau gak punya harapan Kenapa? Pikirkan baik-baik Aku yakin Sita sisa dirubah Jadi bagi yang lagi ada kesusahan Atau stress Semangat Oke Pasti isa Aku gak Tuhan bilang pasti isa Tapi pasti ada Maksud Pasti ada maksud Yang Tuhan sudah rencanakan Buat hidup kamu Cuman Ini belum waktunya gitu Tunggu bentar aja Oke Tunggu bentar Jadi kayak gitu Semoga kalian jadi lebih tau Jembatan ini sekarang kayak apa Sampai jumpa Minggu depan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa